Intro Viral video seorang wanita dapat kekerasan dari ibu majikannya hanya gegara masalah mie instan Dalam munggahan akun Denia 02720 terlihat wanita ini yang berprofesi sebagai ART mendapatkan perlakuan kasar dari ibu majikannya Meskipun ibu majikannya itu sudah tahu direkam dia tetap tak takut dan malah menjambak si wanita ini dengan kasar Menurut keterangan dari wanita ini awal kronologinya ada seorang tukang galon yang main masuk aja ke rumah itu dan wanita ini yang disalahkan sama ibu majikannya tersebut ini ya pertamanya ada tukang galon ya jadi dia nyuruh aku kan nyuruh aku pesen galon gitu aku pesen nah nanti diantaranya jam 4 aja kata aku gitu nah pas itu ya pas udah dateng tuh kan biasanya tukang galonnya teriak-teriak tuh nah itu tukang galonnya asal masuk ke rumah aja gitu jadi aku yang disalahin gitu kenapa gak ditungguin gitu kan biasanya tukang galonnya tuh teriak-teriak kan kalau udah dateng udah depan rumah dan kemudian anak majikannya minta dimasakin mie namun wanita ini nelfon ibunya atau majikannya dulu dan ternyata anaknya tak dibolehin makan mie lagi tapi ibu majikannya atau nenek anak majikannya itu malah langsung berkata seperti ini ya terserah saya dong mau bolehin makan mie apa enggak ujarnya dan wanita ini pun menjawab ya terserah oma tapi saya gak mau masakin nanti saya yang disalahin ibunya karena tadi gak dibolehin masak mie ujar wanita tersebut nah terus yang kedua cucunya minta dibikinin mie nah aku telpon kan ke mamanya anaknya itu boleh makan mie atau enggak jadi gak boleh kata ibunya karena kemarin udah pada makan mie nah terus si omanya itu ngomong ya terserah saya dong mau bikinin mie atau enggak saya ngebolehin kok katanya gitu tapi kan aku gak boleh bikinin mie buat anak-anak kata si ibunya itu nah cuman begitu nah terus kalau begitu yaudah terserah oma aja anak-anak kalau mau dibikinin mie tapi saya gak mau bikinin gitu nanti saya yang disalahin sama ibunya karena gak dibolehin makan mie kayak gitu doang sih tadinya namun tiba-tiba ibu majikannya itu malah marah-marah sampai main tendang dan melakukan tindakan yang kasar kepada wanita ini seperti yang ada di dalam video tersebut nah karena aku jawab yaudah terserah oma aja gitu doang dia tersinggung gak tau deh tuh kenapa gitu tiba-tiba iya dia tersinggung gitu loh aku sih tadinya diem aja ya terus karena dia tiba-tiba ngomong kenceng ke aku terus main tendang aku pukul aku lempar aku pake keranjang baju dan pas aku itu sebelum aku videoin ya nah pas aku videoin tuh dia jambak-jambak rambut aku kan nah aku gak diem kok dong disitu udah ini ya udah ngejelek-jelekin aku yaudah sana pergi katanya gitu kan kamu juga udah gak dibutuhin lagi disini udah gak dibentukan nah gak sakit hati kan aku disitu yaudah aku jawab aja tuh aku gak pake kekerasan ya aku jawab doang pake mulut aku